Namun, Siaping segera berhenti memikirkan alasan lahirnya Twilight of the Gods. Sekarang dia hanyalah seekor udang kecil. Sekalipun dia tahu yang sebenarnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Hal terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan kekuatannya. Setidaknya dia harus dipromosikan ke alam demigod agar memenuhi syarat untuk mengeksplorasi alasan kehancuran era alam semesta sebelumnya. Apakah ada cara untuk mendapatkan arti yang terjadi? Sejujurnya, Siaping mendambakan jam hitam putih di langit. Jika dia bisa mendapatkan artefak ini, itu pasti akan memberinya manfaat yang tiada habisnya. Diperkirakan hanya ada satu artefak bernilai di seluruh bintang asal. Yang lainnya pada dasarnya berada dalam kondisi hancur. Sistem, apakah ada cara untuk menyempurnakan artefak ini? Hati Siaping tergerak dan segera menanyakan sistem. Ini adalah artefak tanpa pemilik. Bisa dimurnikan, tapi membutuhkan seribu kristal kebencian. Sistem menjawab. Apa? Mendengar ini, sudut mulut Siaping bergerak-gerak. Dia tidak tahu berapa banyak waktu yang dia habiskan, tapi sekarang dia telah mengumpulkan seribu lima ratus tiga puluh kristal kebencian. Sekarang dia sebenarnya perlu mengeluarkan seribu kristal kebencian, yang setara dengan seratus miliar poin kebencian. Tapi dia memikirkannya dengan hati-hati. Jika dia bisa mendapatkan artefak ini, menghabiskan seratus miliar poin kebencian tidak sia-sia. Bagaimanapun, poin kebencian bisa diperoleh kembali. Namun artefak ini adalah satu-satunya di alam semesta. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada toko seperti itu. Tuan rumah, saya perlu memperingatkan Anda tentang satu hal. Sistem mengatakan, jika Anda menyempurnakan artefak ini, jam abadi, maka seluruh bintang asal akan runtuh, dan bahkan alam cahaya abadi akan runtuh, dan mayat dewa ini akan langsung terbangun, menyebabkan ancaman besar. Pada saat itu, Tuan rumah mungkin menghadapi bahaya yang tidak dapat diprediksi, jadi Anda perlu berpikir dua kali. Apa maksudmu, bukankah mayat Tuhan ini sudah mati? Kok masih bisa bergerak? Siaping terkejut. Karena artefak ini, jam abadi, mengaktifkan kekuatan penghentian waktu, menghentikan seluruh bintang asal pada saat kehancuran besar alam semesta. Pada saat itu, jenazah dewa ini baru saja mati. Sistem mengatakan, jika jam abadi dibiarkan mengangkat penghentian waktu, maka mayat Tuhan ini akan bereaksi secara naluriah dan meledak dengan kekuatan penghancur yang tak terukur. Bahkan seorang pesilat setengah dewa pun akan dikutuk di bawah kekuatan seperti itu. Jadi begitu. Siaping memahami pengingat sistem. Jelas sekali, kekuatan yang terkandung dalam mayat abadi ini tidak dapat dibayangkan. Biarpun itu hanya perjuangan sebelum kematiannya, itu bisa memusnahkan sekelompok manusia. Bahkan orang suci pun tidak akan mampu menahannya, dan mereka akan mati atau terluka. Alasan mengapa dia bisa memasuki bintang asal dengan mudah tanpa bahaya apapun adalah karena jam abadi memiliki kemampuan untuk menghentikan waktu dan menghentikan segalanya. Jika jam abadi menghilangkan kekuatan ini, maka seluruh alam cahaya abadi akan runtuh. Faktanya, menurut penjelasan sistem, seluruh alam cahaya abadi sebenarnya diselimuti oleh kekuatan jam abadi. Itu adalah inti sebenarnya dari alam cahaya abadi. Alasan mengapa planet dan bangunan yang hancur dapat dipulihkan setelah beberapa hari tanpa kerusakan apapun adalah karena hal ini. Itu semua karena jam abadi. Secara naluriya ia mengeluarkan kemampuan pembalikan waktu, dan bangunan manapun akan dibalik ke ruang dan waktu yang aman. Oleh karena itu, tidak peduli kerusakan macam apa yang disebabkan oleh alam cahaya abadi, selama jam abadi ada di sini, jam tersebut akan dikembalikan ke keadaan semula keesokan paginya. Seperti yang diharapkan dari artefak ilahi, itu terlalu kuat. Mendengar kemampuan ini, siaping semakin mendambakan artefak surgawi ini. Harta karun ajaib seperti itu jelas merupakan artefak ilahi terbaik. Ia sebenarnya memiliki kekuatan untuk membalikkan ruang dan waktu. Sungguh luar biasa. Jika sudah mencapai puncaknya, diperkirakan seluruh alam cahaya abadi tidak akan hancur. Tak heran jika dunia ini tidak terkubur di zona gelap terlarang, melainkan memilih hanyut di wilayah lain di alam semesta. Itu masih mampu mencegah kehancuran alam cahaya abadi di era alam semesta sebelumnya. Mungkin karena artefak ilahi, jam abadi, mereka mampu melakukan ini. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan artefak ilahi ini. Siaping menyentuh dagunya dan berpikir keras. Jika itu hanya menyempurnakan artefak ilahi ini, seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan sistem. Masalahnya adalah jika dia menyempurnakan jam abadi dan menghilangkan kemampuan pembekuan waktu dari bintang asal. Dia takut seluruh alam cahaya abadi akan runtuh dalam sekejap, dan mayat abadi bahkan akan mengejarnya. Lagipula, jika tebakannya benar, artefak surgawi ini mungkin adalah harta karun dewa ini. Jika dia mengambilnya, bukankah dia akan dikejar oleh seluruh alam semesta? Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia tersebut. Setelah mendapatkan artefak ilahi, jam abadi, dia akan dapat melarikan diri dengan selamat. Kalau tidak, dia mungkin terbunuh sebelum dia bisa mendapatkan harta karun itu. Saat ini, di sisi lain, seluruh alam cahaya abadi tampaknya mulai bergerak lagi, perlahan-lahan bergerak ke kedalaman dimensi. Tampaknya tidak akan lama lagi ia akan memasuki kedalaman ruang waktu lagi, dan mungkin tidak akan muncul lagi bahkan setelah miliaran zaman. Semua sage yang memasuki alam cahaya abadi merasakan hal ini. Sial, bagaimana waktu bisa berlalu begitu cepat? Baru saja berlalu begitu lama, dan alam cahaya abadi telah bergerak lagi. Aku ingin terus menjelajahi alam cahaya abadi dan menemukan lebih banyak harta karun. Seorang sage dari klan Kilin mengeluh. Kamu beruntung, setidaknya kamu mendapat harta karun. Aku sengsara. Aku sudah lama di sini, dan aku bahkan belum kentut sedikitpun. Aku akan kembali dengan tangan kosong. Sage lainnya berkata tanpa daya. Ini semua kesalahan cacing berkaki empat dari Rasnaga. Mereka telah menyebabkan masalah di mana-mana, dan bahkan kolam penciptaan Conate mungkin telah diambil alih oleh Rasnaga. Rasnaga telah menuai semua manfaatnya kali ini. Seorang sage dari klan Phoenix mengertakkan gigi. Perlombaan naga sangat kuat pada awalnya. Jika mereka mendapatkan Conate Creation Pool, bukankah mereka akan seperti harimau yang memiliki sayap? Jika seluruh ras mereka berkembang pesat, ras mana lagi yang mampu melawan Rasnaga? Seorang sage memasang ekspresi serius. Dia tahu betapa kuatnya Conate Creation Pool. Meskipun itu hanya harta tambahan, itu bisa meningkatkan potensi dan kekuatan seluruh ras. Jika Rasnaga ingin mendapatkan Conate Creation Pool, siapa yang tahu berapa banyak sage of the Dragon Rache yang akan dipelihara selama miliaran tahun? Pada saat itu, ras binatang suci mungkin akan ditindas oleh Rasnaga, dan mereka tidak punya pilihan selain tunduk pada mereka. Haha, aku sudah memberitahu leluhur tua tentang masalah ini. Aku sudah bergabung dengan Rasnaga untuk memberikan tekanan pada klan naga. Kita pasti tidak bisa membiarkan klan naga mendapatkan semua keuntungannya. Kalau tidak, akankah masih ada peluang bagi ras lain untuk bertahan hidup di masa depan? Memang benar, apapun yang terjadi, Conate Creation Pool tidak dapat dimonopoli oleh Dragon Rache. Dengan begitu banyak ras yang menekan mereka, tidak peduli seberapa kuat Rasnaga, mereka tidak akan mampu menahannya. Benar, jika Rasnaga tidak ingin dimusnahkan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Para sage berdiskusi dengan sungguh-sungguh, mata mereka berkilau karena keganasan. 2532 Pada saat ini, di kedalaman kehampaan. Sosok mengerikan yang memancarkan aura iblis mengerikan muncul di tempat ini. Jumlahnya ratusan, dan masing-masing dipenuhi dengan kekuatan besar yang mengguncang kehampaan. Seolah-olah mereka sendiri adalah sebuah dunia. Jika ada yang melihat sosok ini, mereka pasti tahu bahwa mereka adalah Raja Iblis dari dunia abis. Mereka berdiri di puncak semua iblis di abis dan sebanding dengan realm science yang tak terkalahkan. Cek-cek, binatang dewa bodoh ini telah jatuh cinta padanya. Ini hanyalah dunia yang ditinggalkan oleh para dewa, tapi mereka bertarung satu sama lain dengan sangat sengit hingga memakan banyak korban. Raja Iblis tertawa. Ia terus-menerus memperhatikan situasi di alam cahaya abadi. Sayang sekali para orang suci yang tak terkalahkan tidak bergerak. Jika mereka bertarung satu sama lain dan beberapa dari mereka mati, itu akan menyenangkan, kata Raja Iblis lainnya dengan menyesal. Alasan mengapa mereka memasang jebakan seperti itu adalah karena para orang suci yang tak terkalahkan dari ras ini akan bertarung sampai mati. Akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita banyak korban sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Sayangnya, segalanya tidak berjalan semulus yang mereka bayangkan. Hanya bisa dikatakan bahwa rencana itu baru setengah jadi. Tidak ada cara lain. Para suci tak terkalahkan ini tidaklah bodoh. Kecuali ada harta karun yang mereka tidak punya pilihan lain selain diperjuangkan, mereka tidak akan bergerak. Sayang sekali harta karun setinggi itu belum muncul di dunia. Alam cahaya abadi. Tampaknya kita masih perlu mengambil tindakan secara pribadi untuk mengubur semua barang antik dari era alam semesta sebelumnya di era ini. Raja Iblis berkata dengan ringan. Dirasa efek ini sudah cukup. Meskipun mereka berharap para orang suci ini akan bertarung satu sama lain dan kedua belah pihak akan menderita banyak korban, mereka tidak dapat menggantungkan harapan mereka pada sesuatu yang ilusi. Faktanya, rencana terbesar mereka adalah memancing para orang suci ini keluar dari sarang mereka. Hanya dengan cara itulah mereka dapat menyergap dan membunuh para orang suci ini. Lagi pula, jika binatang suci ini tetap tinggal di sarangnya, mereka akan memiliki semua jenis kartu truf di sarangnya. Bahkan jika mereka adalah iblis neraka, mereka mungkin akan mendapat masalah. Tapi itu berbeda di dunia luar. Mereka tidak bisa menggunakan berbagai cara yang tertinggal di sarang mereka. Tetapi apakah rencana ini sangat mudah? Jika ada kehilafan, rencana yang telah kita persiapkan selama miliaran tahun mungkin akan hancur hari ini. Kata Raja Iblis. Untuk melaksanakan rencana ini, Raja Iblis ini, yang telah membayar mahal untuk secara diam-diam melepaskan diri dari segel jurang neraka, berkumpul bersama. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah kekuatan iblis terkuat di dunia. Jika mereka tidak berhasil, keberadaan Raja Iblis ini akan terungkap sepenuhnya, dan ras lain di alam semesta akan mengetahui bahwa iblis jurang telah datang ke alam semesta. Dengan cara ini, mereka akan menjadi incaran semua orang dan diburu oleh para orang suci yang tak terkalahkan dari semua ras. Bahkan Chaos Abyss tidak akan bisa membantu mereka. Mereka akan dipaksa ke dalam keadaan yang sangat pasif. Dapat dikatakan bahwa rencana ini harusnya sangat mudah. Tidak mungkin ada kesalahan apapun. Ini terkait dengan rencana masa depan dari Chaos Abyss Rache. Siapapun yang berani menghalangi atau menghancurkan rencana ini harus mati. Jangan khawatir. Karena para sage ini telah datang ke alam cahaya abadi, itu berarti mereka telah tertipu sepenuhnya. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Raja Iblis tertawa. Tempat ini telah diatur dengan formasi terkuat dari ras Chaos Abyss kita, formasi iblis surgawi besar. Setelah formasi diaktifkan, ruang waktu dalam radius miliaran tahun cahaya akan disegel. Jika saatnya tiba, segala sarana komunikasi akan terputus. Mereka tidak akan bisa menghubungi dunia luar dan mendapatkan bantuan. Mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari formasi Great Heavenly Demon. Mereka pasti akan mati kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Formasi Great Heavenly Demon adalah salah satu formasi terkuat di dunia abyss. Setelah berhasil diatur, ia dapat segera memanggil laut darah jurang neraka yang tak terbatas, yang akan berubah menjadi Dewa Iblis Langit Agung. Di era primordial, formasi ini telah membunuh banyak orang suci yang tak terkalahkan. Seolah-olah semua orang suci di dunia akan mati, dunia akan menangis, dan matahari serta bulan akan kehilangan cahayanya. Hal ini membuat ekspresi semua orang suci di dunia berubah. Tentu saja, tidak mudah untuk berhasil menyiapkan formasi ini. Jumlah sumber daya yang dibutuhkan tidak dapat diukur dan telah mencapai tingkat astronomi. Meskipun mereka semua adalah Raja Iblis, hampir seluruh kekayaan mereka telah dikosongkan oleh formasi Iblis surgawi besar ini. Dari sini, dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan formasi Great Heavenly Demon. Itu pasti bisa membunuh semua musuh di dunia. Bisa dikatakan itu adalah salah satu kartu truf terkuat dari abyss demons. Itu benar, itu benar. Begitu formasi Great Heavenly Demon diaktifkan, tidak peduli betapa arogannya para orang suci yang tak terkalahkan ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri atau meminta bantuan. Mereka pasti akan mati. Ada total 48 orang suci yang tak terkalahkan yang terperangkap di tempat ini kali ini. Sayangnya, hanya sebagian dari mereka yang datang. Tidak semuanya. Jika mereka semua datang, aku khawatir kitalah yang akan melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat formasi Iblis surgawi yang hebat, mustahil untuk membunuh semua orang suci yang tak terkalahkan ini. Lebih baik jangan terlalu serakah. Memang benar, membunuh para sein yang tak terkalahkan ini sudah cukup. Dengan cara ini, beberapa sein di dunia modern akan mati, dan keuntungan dari dunia abyss kita akan semakin diperluas. Perang di era primordial memberi kita sebuah pelajaran besar. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan dunia modern. Kita selalu berpikir bahwa kita bisa melakukannya dalam sekali jalan dan menyapu bersih semuanya, namun kita masih meremehkan kekuatan dunia modern. Dunia modern, sebaliknya, mereka terus melawan dan mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melawan jurang maut kita. Pada akhirnya, jurang maut kita dikalahkan. Kita tidak lagi meremehkan para orang suci di dunia modern ini. Selangkah demi selangkah, seperti bermain catur, melemahkan kekuatan dunia modern selangkah demi selangkah. Saat mereka mengetahui rencana kita, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, semua kekuatan abis kita akan keluar dengan kekuatan penuh, dan alam semesta modern pasti akan tersapu oleh abis kita. Banyak Raja Iblis dipenuhi dengan niat membunuh, dan mata mereka menunjukkan jejak cahaya. Namun, kita harus berhati-hati. Pakar klan naga nomor satu, Samuel, juga ada di sini. Kata Raja Iblis dengan waspada. Si tua bangka itu, ia sebenarnya bertahan dari zaman alam semesta sebelumnya hingga saat ini. Dia memang masalah besar. Si tua bangka itu membunuh banyak Raja Iblis kita di era primordial. Abis sangat membencinya. Kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan si tua bangka ini. Dengan cara ini, para orang suci di dunia modern akan kehilangan kekuatan tempur yang besar. Itu benar. Mungkin ini juga merupakan kesempatan besar. Langit membantu jurang maut kita. Selama kita bisa menyingkirkan si tua bangka ini, klan naga akan menderita kerugian besar. Mungkin orang suci klan naga tidak akan menjadi ancaman lagi. Kapan kita mulai bergerak? Saat para orang suci ini meninggalkan alam cahaya abadi dan berencana untuk kembali, kami akan tiba-tiba bergerak dan membuat mereka lengah. Kami akan melenyapkan kelompok sampah ini dalam sekejap. Banyak Raja Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. 2.533 Beberapa hari berlalu. Pada saat ini, batas cahaya abadi sepertinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Perlahan-lahan maju menuju kedalaman dimensi. Seluruh batas cahaya abadi tampaknya dipenuhi dengan formasi susunan yang membatasi satu demi satu, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Para sage dari ras-ras besar tahu bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal di alam cahaya abadi. Kalau tidak, mereka pasti akan mati. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Oleh karena itu, para sage ini meninggalkan alam cahaya abadi satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini. Sialan, aku tidak menyangka alam cahaya abadi akan meninggalkan tempat ini secepat ini. Aku tidak tahu kapan alam itu akan muncul lagi. Sayang sekali. Seorang sage berkata dengan gigi terkatuk, merasa sangat tidak berdaya. Ia mengira memasuki alam cahaya abadi kali ini akan menjadi peluang besar. Ia tidak menyangka akan begitu sial setelah masuk. Ia tidak mendapatkan harta apapun. Sekarang, ia sangat kesal, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Klan naga mendapatkan keuntungan terbesar kali ini. Mereka memiliki orang paling banyak dan mendapatkan harta paling banyak. Mereka bahkan mengambil harta sihir bawaan, kolam penciptaan. Bukankah mereka adalah pemenang terbesar? Seorang sage dari klan Phoenix berkata dengan sinis, sambil mengipasi api. Begitu hal ini dikatakan, hal itu segera menimbulkan kemarahan dan ketidakpuasan para sage dari ras lain. Memang benar, klan naga adalah pemenang terbesar kali ini. Kita tidak bisa membiarkan naga-naga itu memonopoli semua harta karun. Paling tidak, mereka harus menyerahkan harta sihir bawaannya, kolam penciptaan. Benar, harta karun seperti kolam penciptaan harus dimiliki bersama oleh semua ras. Klan naga tidak bisa memonopolinya. Para sage saling memandang dan kesadaran ilahi mereka saling terkait. Mereka jelas mencapai konsensus dengan sangat cepat. Bagaimanapun, mereka semua memiliki musuh yang sama dan kepentingan yang sama. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, para sage dari ras-ras utama dengan cepat berkumpul dan mengepung para sage dari klan naga. Mereka penuh dengan niat membunuh. Ada apa? Ada apa? Apa yang kalian coba lakukan? Kenapa kalian mengepung klan naga kami? Mungkinkah kalian ingin memulai perang dengan klan naga kami? Seorang tetua klan naga segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Melihat situasinya, kelompok sage ini sepertinya berencana untuk mengeroyok klan naga. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Tampaknya tindakan klan naga telah membuat mereka marah. Kita harus tahu bahwa sebenarnya ada banyak konflik antara klan binatang mitologis ini. Namun, kali ini, mereka justru memilih mengesampingkan konflik mereka demi klan naga. Mereka meninggalkan prasangka mereka dan bersatu menjadi satu. Bisa dibayangkan betapa menjijikannya klan naga. Haha, apa yang kamu bicarakan tentang kami? Kali ini, berbagai ras kami perlu meminta penjelasan dari klan nagamu. Setelah memasuki alam cahaya kosmik, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, dan kekayaan serta kehormatan ditentukan oleh surga. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh berbagai ras, jadi kami tidak akan mengatakannya. Namun, kolam keberuntungan alam itu terlalu berharga, dan tidak dapat disimpan oleh klan nagamu. Anda harus menyerahkannya dan membiarkan klan lain mengelola dan menggunakannya bersama. Benar, kamu boleh menolak, tapi kamu akan menyinggung perasaan kami semua. Ayo kita bertarung. Bagaimana pendapatmu dari klan naga? Bisakah kamu melawan kami semua? Para sage dari berbagai ras mengepung mereka dengan niat membunuh. Jelas sekali bahwa mereka berencana untuk bertindak tanpa malu-malu dan memaksa ras naga untuk menyerahkan kolam keberuntungan. Mereka bisa saja menyerah pada harta karun dan tumbuhan suci lainnya, namun kolam penciptaan tidak bisa jatuh ke tangan klan naga. Ini adalah masalah mendasar. Ini, ini. Para sage dari klan naga awalnya ingin menjadi sombong, namun mereka melihat para sage dari berbagai ras di sekitar mereka. Jumlah mereka setidaknya 10 kali lipat dari klan naga, dan bahkan para sage yang tak terkalahkan pun tidak berada di atas angin. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Mereka segera mundur. Mereka tidak bisa memulai pertarungan. Jika tidak, klan naga akan menderita kerugian besar hari ini. Segera, orang bijak dari klan naga mau tidak mau melihat ke arah kepala kuil-kuil Dewa Naga, Samuel. Hanya kepala kuil-kuil Dewa Naga yang dapat mengambil keputusan mengenai masalah penting seperti itu. Kumpulan penciptaan keberuntungan terlalu penting. Ini adalah inti dari berbagai ras, dan klan naga tidak dapat memonopolinya. Siapapun yang memperoleh kolam penciptaan dapat memilih untuk menyerahkannya. Kepala kuil-kuil Dewa Naga, Samuel membuat keputusan. Tentu saja, dia bisa dengan tegas memutuskan untuk tidak menyerahkan kolam penciptaan, tetapi masalahnya adalah hal itu akan menarik perhatian berbagai klan binatang buas dan sage, yang akan membawa bahaya besar bagi klan naga. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang keuntungan dari berbagai ras. Selain itu, menyerahkan kolam penciptaan tidak berarti klan naga akan kehilangan harta karunnya. Paling banyak, itu akan dibagikan kepada berbagai ras, dan sebagai orang yang memperoleh kolam penciptaan, klan naga secara alami akan mendapatkan bagian terbesar, yang diyakini sebagai keuntungan dari berbagai ras. Namun, inti dari masalah ini adalah klan naga memang telah memperoleh kolam penciptaan, kolam penciptaan. Tuan Kuil, kami juga ingin menyerahkan kolam penciptaan, tetapi masalahnya adalah kami meminta semua naga raksasa yang kembali, dan tidak satupun dari mereka memperoleh kolam penciptaan. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak makanan tanpa nasi. Seorang tetua klan naga berkata tanpa daya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah para sage ini mengatakan bahwa sage kita, Wuudi, merampas kolam penciptaan dan bahkan meninggalkan pesan di dalamnya untuk memprovokasi kita? Tidak bisakah kamu menemukan Wuudi? Samuel berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, kita tidak bisa menemukan Wuudi. Aku baru saja bertanya kepada semua orang, tapi tidak ada dari mereka yang tahu dari mana asalnya. Sepertinya dia muncul begitu saja, dan dia tidak punya teman di klan naga. Kata sesepuh klan naga dengan cemberut. Dia juga ingin mencari Wuudi, tapi masalahnya dia tidak bisa. Dia telah menanyakan semua naga raksasa yang kembali, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengenal Wuudi, apalagi menemukan jejaknya. Ada hal seperti itu. Lalu ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah klan naga kita telah dijebak, dan yang lainnya adalah Wuudi masih berada di alam cahaya kosmik dan belum keluar. Samuel memberikan penjelasannya. Apakah tidak mungkin dia mati di sana? Seekor naga bertanya. Samuel memandang naga tua itu dengan jijik. Orang itu berani mencuri harta karun, kolam keberuntungan, tepat di bawah hidung begitu banyak naga purba. Dia bahkan memprovokasi kita. Bagaimana naga sombong seperti itu bisa mati begitu mudah? Dia merasa telah menemukan naga idiot. Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Kami tidak mungkin mengatakan bahwa kami tidak menemukan Wuudi sama sekali. Akankah mereka mempercayai kita jika kita mengatakan itu? Kata Elder Dragon dengan cemberut. Dia menduga jika dia mengatakan itu, para sage dari ras lain akan mengira itu bohong. Mereka sama sekali tidak mau menyerahkan creation pool, dan hal itu akan menimbulkan kemarahan publik. Yah, itu memang sebuah masalah. Samuel mengusap dagunya. Tapi itu tidak masalah. Aku akan berbicara dengan para sage tak terkalahkan lainnya. Aku yakin mereka akan memahami situasi kita. Dia memutuskan untuk membujuk mereka dengan ramah. Ini. Kelompok Elder Dragon tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa bahwa kepala kuil mungkin akan bertarung hari ini. Ledakan. Namun pada saat itu, kehampaan dalam radius miliaran tahun cahaya berguncang. Tirai hitam yang menutupi langit langsung menyelimuti semua sage dari ras lainnya. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi jurang maut. Mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka di depannya, dan saat itu gelap gulita. 2534 Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa alam semesta menjadi seperti ini? Apakah ras naga menjadi gila dan benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan semua ras dewa binatang? Apakah naga-naga itu begitu berani? Seorang biksu ras Phoenix terkejut. Tidak. Bukan seperti itu. Lihat layar kegelapan ini. Ini memancarkan energi busuk dari jurang maut. Hanya iblis jurang maut yang bisa menggunakan ini. Aku khawatir kita telah sepenuhnya dikelilingi oleh formasi jurang maut. Ekspresi seorang biksu ras Kilin terlihat serius. Ia sangat peka terhadap energi jahat, terutama energi dari jurang maut. Itu memiliki rasa jijik secara naluriah. Rasa jijik ini datang dari dalam garis keturunannya. Seolah-olah keduanya bertolak belakang. Oleh karena itu, ketika formasi ini naik, ia mengetahui bahwa itu bukanlah ras naga. Sial, itu formasi jurang maut. Apa yang sedang terjadi? Apakah iblis jurang maut berencana menyerang kita? Iblis jurang maut itu pasti gila. Tidakkah mereka melihat berapa banyak orang suci yang kita miliki di sini? Bahkan ada 30 orang suci yang tak terkalahkan. Mereka pasti bisa menghancurkan kepala iblis jurang maut itu. Orang-orang kudus terkejut dan marah. Mereka tidak menyangka akan disergap oleh iblis jurang maut di alam semesta. Hal ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi mereka juga tahu bahwa karena iblis jurang maut berani melakukan hal seperti itu dan ada 30 orang suci yang tak terkalahkan di sini, itu membuktikan bahwa iblis jurang mengetahui hal ini dan masih menyerang. Bisa dibayangkan bahwa iblis jurang maut pasti memiliki kepercayaan diri untuk membunuh mereka semua sekaligus. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Sial, kita dalam masalah sekarang. Ruang miliaran tahun cahaya telah tertutup oleh layar kegelapan ini. Tidak ada cara untuk melarikan diri dari sini. Seorang suci kura-kura hitam menyadari bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Kami tidak hanya dapat melarikan diri, kami bahkan tidak dapat masuk ke jaringan virtual alam semesta umat manusia. Kami tidak dapat menghubungi dunia luar sama sekali. Kami bahkan tidak dapat meminta bantuan. Ekspresi seorang Santo Pixiu jelek. Meskipun jaringan virtual alam semesta adalah teknologi super umat manusia, ras lain terkadang memilih untuk menggunakannya. Lagipula, dalam umur panjang mereka, sangat membosankan tinggal di dunia ras lain. Oleh karena itu, mereka sering memanjat tembok dan menyelinap ke jaringan virtual umat manusia. Umat manusia secara alami mengetahui hal ini, tetapi mereka menutup mata terhadapnya. Namun sekarang, teknologi super umat manusia ini, yang memiliki sinyal jaringan bahkan sampai ke ujung alam semesta, tidak dapat mengirimkan sinyal atau pesan apapun. Tiba-tiba, para sage terkejut. Mereka merasa bahwa iblis neraka itu nyata. Ini adalah salah satu formasi tertinggi dari ras abis. Ini disebut formasi iblis surgawi yang hebat. Pada saat ini, Samuel, penguasa kuil dari kuil Dewa Naga, berbicara. Ekspresi sembrononya menghilang, dan digantikan oleh kesungguhan dan keseriusan yang ekstrim. Aura setengah dewa menyebar, dan kampan dalam radius miliaran kilometer memancarkan tekanan yang besar. Semua orang bijak merasa kagum. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Mereka sudah lama tidak melihat kuil Dewa Naga, Tuhan Samuel, dengan begitu serius. Bisa dibayangkan betapa seriusnya masalah ini, dan Samuel tidak punya pilihan selain menanggapinya dengan serius. Formasi Dewa Iblis Surgawi yang hebat apa? Bukankah itu salah satu formasi terkuat di dunia abis? Setelah diaktifkan, dapatkah ia segera membentuk Dunia Iblis Darah Neraka dan memadatkan Dewa Iblis Surgawi untuk membunuh musuh? Aku pernah mendengar nama susunan ini sebelumnya. Di era purba, Raja Iblis dari Dunia Jurang Neraka telah membentuk susunan super seperti itu. Susunan ini menutupi miliaran mil kehampaan dan menekan para suci yang tak terkalahkan. Dikatakan bahwa Invisible Dragon Theodore terluka parah dalam formasi seperti itu, tidak dapat melarikan diri. Pada akhirnya, dia kembali ke alam naga dan meninggal karena luka-lukanya. Apa? Formasi seperti ini begitu menakutkan bahkan bisa membunuh orang suci yang tak terkalahkan. Tentu saja menakutkan. Ini adalah salah satu formasi iblis tertinggi, dan mengandung kekuatan hukum dawa besar. Ini tidak terkalahkan, tetapi tidak mudah untuk membangun formasi seperti itu. Ini membutuhkan banyak sumber daya, dan bahkan formasi yang tak terkalahkan. Sein akan bangkrut. Sepertinya iblis-iblis jurang itu sudah lama berencana untuk berurusan dengan kita. Itu sebabnya mereka menyiapkan formasi dewa iblis surgawi yang hebat. Bahkan mungkin batas cahaya abadi diciptakan oleh mereka. Ini mungkin jebakan. Banyak orang bijak mendiskusikan hal ini. Semuanya adalah barang antik tua yang sangat cerdas, dan mereka memahami kebenaran masalah dan alasan dibaliknya hanya dalam beberapa kata. Tapi sekarang sudah terlambat, itu benar-benar hanya melihat ke belakang, dan itu tidak membantu situasi sama sekali. Oleh karena itu, ekspresi mereka sangat jelek. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik hari ini, mereka semua akan mati di tempat ini, tanpa ada satupun yang tersisa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, Raja Jurang keluar dari kedalaman kehampaan. Mereka tersebar di sekitar formasi dewa iblis surgawi besar, dan mereka memancarkan aura iblis mengerikan yang mengguncang kehampaan. Hukum Jurang maut menguraikan kekosongan satu demi satu, dan menembus waktu. Mereka seperti cangkang telur, dan menutup kekosongan selama miliaran tahun cahaya, membentuk domen Jurang yang mutlak. Ada lebih dari seratus Raja Jurang, dan mereka hampir sepenuhnya mengepung orang bijak dari ras binatang dewa, meninggalkan mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Itu memang tipuan Jurang maut. Melihat Raja-Raja Jurang ini muncul, bagaimana mungkin orang bijak ini tidak memahami bahwa kebenaran masalah ini sudah jelas di atas kertas. Itu pasti plot dan jebakan Jurang maut. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul secepat itu. Master Kuil Dewa Naga Samuel menyipitkan matanya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Haha, binatang suci yang bodoh, kali ini kamu telah jatuh cinta padanya. Itu hanya batas cahaya abadi, dan kalian bodoh telah tertipu. Kalian semua lari dari sarang kalian untuk mati. Benar-benar makhluk serakah. Kaka, binatang suci yang bodoh, kami datang ke tempat ini hari ini untuk membalas penghinaan dan pelajaran menyakitkan yang kau berikan kepada kami di era primordial. Hari ini, kami akan mengembalikannya padamu. Tidak, hari ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, kami akan menghancurkan sarang ras utamamu selangkah demi selangkah, dan membiarkanmu benar-benar jatuh ke alam semesta ini. Sisa-sisa era alam semesta sebelumnya, era ini tidak lagi menyambutmu. Biarkan saja berakhir di sini. Penguasa sejati alam semesta ini hanyalah jurang maut. Raja jurang tertawa terbahak-bahak, dan mereka sangat bersemangat. Setelah merencanakan selama miliaran tahun, mereka akhirnya melihat harapan untuk sukses hari ini. Setelah menyingkirkan orang bijak binatang suci yang bodoh ini, mereka akan membunyikan klakson perang jurang maut yang menyerang dunia modern, dan mereka akan menggunakan darah binatang suci ini untuk memberi penghormatan kepada roh jurang maut yang sudah mati. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka secara bertahap akan menaklukkan dan menggerogoti seluruh alam semesta, dan dunia modern akan menjadi wilayah jurang maut. Ini juga merupakan keinginan lama semua iblis jurang. 2.535 Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kami benar-benar jatuh ke dalam penyergapan iblis-iblis jurang ini. Batas cahaya abadi sebenarnya adalah jebakan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Arai Dewa Iblis Surgawi ini bahkan dapat membunuh sage yang tak terkalahkan. Bisakah kita menolaknya? Jangan bicara tentang Arai Dewa Iblis Surgawi. Apakah kamu melihat iblis jurang ini? Ada ratusan raja jurang yang sebanding dengan sage yang tak terkalahkan. Kekuatan tempur semacam ini saja sudah cukup untuk membunuh kita semua. Formasi Dewa Iblis Surgawi ini bukan hanya untuk membunuh kita. Di saat yang sama, juga untuk mencegah kita meminta bala bantuan. Setan-setan jurang ini sangat teliti dalam perencanaannya. Sial, sudah berapa lama mereka merencanakan ini? Sejak zaman purba, apakah mereka berencana menyergap kita suatu hari nanti? Wajah banyak orang bijak terlihat sangat suram. Hati mereka tenggelam. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, mereka tiba-tiba terjerumus ke dalam krisis terbesar dalam hidup mereka. Sejak mereka menjadi sage, mereka selalu tinggal di sarang berbagai ras. Mereka jarang mengalami pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami jalan keluar yang sempit dari kematian. Sejujurnya, mereka sedikit tidak berdaya sekarang. Adapun konflik dan perselisihan antar ras besar, pada momen hidup dan mati ini, semuanya tidak signifikan. Mereka harus bersatu agar memiliki kesempatan untuk meninggalkan situasi berbahaya ini tetap hidup. Kalau tidak, mereka semua akan mati hari ini, dan semua dendam mereka akan terselesaikan. Ledakan. Namun, pada saat itu, Samuel, penguasa kuil dewa naga, melakukan tindakan kurang ajar. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan kehampaan dalam radius miliaran tahun cahaya bergetar. Lapisan riak muncul di kehampaan, menyebabkan jiwa banyak orang bijak gemetar. Langkah ini seperti gajah dewa purba yang menginjak-injak neraka, dan akan menghancurkan seluruh alam semesta. Apa? Banyak raja jurang yang masih tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, pupil mereka mengecil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, Tuan Kuil Dewa Naga Samuel akan berani bergerak sendirian dan menghadapi begitu banyak raja jurang. Aura yang kejam, sombong, dan sangat arogan ini mengejutkan mereka. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi, tinju yang melihat segalanya. Dong! Tubuh kurus Tuan Samuel dari Kuil Dewa Naga dengan berani bergerak, dan dia meninju. Di permukaan, itu tampak seperti kepalan tangan lelaki tua kurus yang gemetar. Tetapi pada saat ini, semua orang bijak merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka merasakan bahwa pukulan ini sepertinya mengandung kekuatan waktu, ruang, penciptaan, hidup dan mati, kehancuran, yin dan yang, dan semua hukum ini dikumpulkan dalam pukulan ini. Seolah-olah pada saat ini, pukulan ini mengandung kekuatan penghancur yang tak terbatas. Seolah-olah ia ingin meledak sepenuhnya dan menembus bagian alam semesta ini. Kekosongan yang membentang ratusan juta tahun cahaya bergetar. Berengsek! Banyak raja jurang yang merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Mereka lah yang pertama menanggung beban serangan ini, dan mereka bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan ini. Isinya kekuatan hidup dan mati yang bisa memusnahkan segalanya. Jika mereka terkena pukulan ini, jiwa mereka akan langsung hancur. Bahkan tubuh dan jiwa mereka akan ditarik ke dalam ruang kehidupan dan kematian yang terdistorsi dan hancur total, memastikan bahwa tidak ada setitikpun debu yang tertinggal. Mereka pernah mendengar tentang legenda Samuel, penguasa kuil-kuil Dewanaga. Ia dikenal sebagai manusia terkuat di alam semesta. Dia pernah membunuh Rilem Sain yang tak terkalahkan dengan tangan kosong dan meledakkannya. Awalnya, mereka mengira itu adalah rumor yang sangat konyol. Rilem Sain yang tak terkalahkan sudah menjadi orang terkuat di alam semesta. Makhluk apa yang bisa membunuh mereka? Namun saat ini, mereka memahami bahwa memang ada hukum yang lebih maju di alam semesta yang dapat membunuh mereka. Jelas sekali bahwa penguasa kuil-kuil Dewanaga Samuel ini memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci alam tak terkalahkan. Faktanya, jika bukan karena hukum asal mula alam semesta ini dengan paksa menekan penguasa kuil-kuil Dewanaga dari alam semesta sebelumnya dan tidak mengizinkannya menjadi Dewa, dia mungkin akan menjadi Dewa pertama di alam semesta ini. Array Dewa Iblis Dutian, aktifkan. Banyak Raja Jurang yang meraung. Bagaimanapun, mereka adalah Rilem Sain yang tak terkalahkan, dan mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Dalam sekejap, mereka mengaktifkan Array Dewa Iblis Dutian ini. Gemuru Gelombang Dalam sekejap, energi Iblis Jurang tak berujung yang membentang ratusan juta tahun cahaya berkumpul dan membentuk dua belas Dewa Iblis Dutian. Setiap Dewa Setan Dutian adalah wakil utama hukum. Hukum kehidupan, hukum kematian, hukum petir, hukum kebakaran, hukum es, hukum kegelapan, hukum cahaya, hukum ruang angkasa, hukum waktu, dan seterusnya. Mereka bahkan memancarkan energi Iblis Jurang yang dapat merusak kehampaan alam semesta. Seperti kehendak jurang maut itu sendiri. Tiba-tiba, Dewa Iblis Dutian melompat ke udara dan menghadang di depan Samuel. Ledakan Kedua kekuatan itu bertabrakan secara hirup pikuk, seolah-olah miliaran bintang meledak pada saat yang bersamaan. Kekuatan penghancur yang tak tertandingi meletus, menghancurkan kehampaan sepenuhnya dan menciptakan fluktuasi kehampaan yang ekstrim. Bang, bang, bang gelombang Akibat dari kekuatan ini membuat para orang suci di sekitarnya, bahkan para orang suci dari alam tak terkalahkan, terbang ribuan tahun cahaya jauhnya. Sepertinya tidak ada materi yang bisa bertahan di tengah ledakan ini. Bahkan ratusan raja jurang untuk sementara terdorong mundur puluhan juta kilometer. Dan tubuh Dewa Iblis Dutian itu juga tertembus seluruhnya oleh pukulan ini, menciptakan lubang besar di tengahnya. Seolah-olah terowongan ruang waktu telah ditembus, dan waktu serta ruang seakan membeku pada saat ini. Tapi ini baru permulaan. Segel Naga Sejati Matahari Besar Master Kuil Dewa Naga Samuel membentuk segel dengan kedua tangannya, dan gelombang destruktif yang tak terbayangkan muncul di antara kedua tangannya. Ribuan hukum universal saling terkait satu sama lain, membentuk segel Naga Sejati yang misterius dan tak terbayangkan. Murid dari banyak orang suci menyusut, dan mereka terkejut. Mereka dapat dengan jelas melihat kumpulan kekuatan sumber Naga Sejati yang tak ada habisnya di antara tangan Samuel. Hanya dalam waktu singkat, energi tak berujung dikompresi secara gila-gilaan, membentuk matahari supermerah dengan diameter ratusan ribu tahun cahaya, memancarkan panas tak berujung. F. Chuck, apakah lelaki tua dari klan Naga ini begitu galak? Raja-raja jurang sangat ketakutan. Mereka bisa merasakan teror matahari merah ini. Jika meledak, itu bisa melenyapkan ruang ratusan juta tahun cahaya. Bahkan jika mereka adalah orang suci alam tak terkalahkan, jika mereka terkena di tengah, mereka akan langsung menguap, dan mati tanpa mayat utuh. F. Chuck, orang tua ini ingin membunuh kita semua bersama-sama. Dia meminjam pisau untuk membunuh Naga itu. Orang suci yang tak terkalahkan dari ras lain dan orang suci lainnya ketakutan setengah mati, dan mereka buru-buru melarikan diri, tidak berani mendekati kuil Dewa Naga, Guru Samuel. Jika Gritsun True Dragon Sail meledak, mereka mungkin akan terhapus dari muka alam semesta ini. Sebab, kekuatan ini tidak membedakan kawan dan lawan. Beberapa orang suci yang tak terkalahkan juga sangat ketakutan. Awalnya, mereka mengira mereka bisa bergulat dengan lelaki tua dari klan Naga ini, tetapi mereka tidak menyangka jaraknya begitu besar sehingga tidak terbayangkan. 2536 Dalam sekejap mata, Master Kuil Dewa Naga Samuel dengan lembut mendorong tangannya ke depan, dan matahari merah di tangannya didorong ke depan. Kemudian, ia langsung meledak di ruang ini. Gemuruh gelombang. Gelombang kehancuran yang tak terbayangkan melanda segala arah dari dalam hingga luar. Energi liar dan panas itu seakan ingin membakar seluruh energi iblis jurang dan menghancurkannya. Kita pasti tidak bisa membiarkan lelaki tua dari ras Naga itu berhasil. Formasi Dewa Iblis Surgawi, iblis dan dewa sebagai satu, tidak akan terkalahkan. Rambut Raja-Raja Jurang ini berdiri tegak saat mereka meraung marah. Jika mereka benar-benar tidak dapat menahan gelombang destruktif yang mengerikan ini, maka seluruh arah Dewa Iblis Dutian akan terkoyak. Jika itu terjadi, rencana miliaran tahun mereka akan hancur total. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, sebelas Dewa Iblis Dutian yang tersisa menyatu seolah-olah mereka telah menyatu menjadi Dewa Iblis yang mengjulang tinggi. Seolah-olah telah menjelma menjadi pangu saat kekacauan pertama kali terbentuk. Kekuatan hukum keabadian, kekacauan, waktu, ruang, dan sebagainya terpancar dari tubuhnya. Tampaknya itu merupakan kombinasi dari kehendak daus surgawi, perwujudan tertinggi dari semua hukum. Abisal Wil, turun. Seratus raja jurang menggunakan seluruh kekuatan mereka dan sepertinya berkomunikasi dengan keinginan jurang. Mereka menuangkan seluruh kekuatan iblis mereka ke dalam susunan, hampir menghabiskan esensi darah mereka sendiri. Dong. Tiba-tiba, sebuah keinginan yang tak terbayangkan datang dari kedalaman kehampaan. Sepertinya tidak ada kekuatan yang bisa menahannya, dan itu segera mengalir ke tubuh Dewa Iblis Raksasa. Mata Dewa Iblis Raksasa itu melebar. Itu adalah satu mata, tapi mata ini sangat menakutkan. Tapi mata ini sangat menakutkan. Itu adalah mata iblis di antara iblis. Manusia yang melihatnya akan menjadi gila, pingsan, dan berubah menjadi idiot. Bahkan jika orang suci melihatnya selama beberapa detik, jiwa mereka akan terluka dan terdistorsi. Sepertinya mata ini mengandung kekuatan fundamental dari jurang maut. Seperti pusaran air, ia menelan semua kegelapan, ketiadaan, dan energi iblis yang tak ada habisnya di alam semesta ini. Itu memancarkan kekuatan kekacauan, pembantaian, dan sebagainya. Detik berikutnya, Dewa Iblis itu bergerak. Energi iblis yang tak ada habisnya sepertinya berubah menjadi kapak hitam, dan dengan keras menebas matahari merah yang akan meledak di kejauhan. Bang! Kekuatan kapak ini sungguh menggemparkan. Sepertinya hal itu bisa memecah kekacauan. Semua hukum ruang, waktu, kehidupan dan kematian, penciptaan, dan sebagainya terpecah. Segalanya berubah menjadi ketiadaan dan tidak ada lagi. Bahkan matahari merah ini pun sama. Di bawah hantaman kapak pangu yang menggemparkan bumi ini, matahari langsung terbelah menjadi dua. Semua api yang membakar terkorosi dan dihancurkan oleh abis di Menki, menghilang sepenuhnya. Apa? Semua binatang yang saleh tercengang. Mereka tidak percaya betapa menakutkannya arai Dewa Iblis Surgawi. Ia bahkan bisa menahan serangan dahsyat dari Master Kuil Dewa Naga Samuel. Saat ini, hati mereka menjadi dingin. Formasi Great Heavenly Demon memang merupakan salah satu formasi paling kuat di jurang maut. Ia pernah membunuh seorang saint yang tak terkalahkan. Kekuatan seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Namun, setelah menerima serangan Samuel, arai Dewa Iblis Surgawi tidak terluka. Serangan ini telah menghabiskan hampir sebagian dari kekuatan esensial formasi Dewa Iblis Surgawi, serta kekuatan penting lebih dari 100 Kaisar Jurang. Akibatnya, fondasi seluruh formasi tampak sedikit retak. Bahkan Ki Iblis Jurang di kedalaman kehampaan tampaknya telah menipis secara signifikan. Jejak darah merembes dari sudut mulut Kaisar Jurang. Mereka terengah-engah. Jelas sekali bahwa mereka baru saja mengeluarkan banyak energi. Jurus ini tidak bisa digunakan terus-menerus. Tentu saja, Master Kuil Dewa Naga Samuel juga sama. Ahem, aku semakin tua. Aku bahkan tidak bisa menghancurkan arai Dewa Iblis Surgawi yang hebat. Pada saat ini, Master Kuil Dewa Naga Samuel berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia menghela nafas di wajahnya. Tubuh kurusnya berdiri di kehampaan seolah embusan angin bisa menjatuhkannya. Namun, pada saat ini, tidak ada lagi orang bijak yang berani meremehkan guru Kuil Dewa Naga ini. Semua orang tahu betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam tubuh kurusnya. Sekali dilepaskan, bahkan seorang saint yang tak terkalahkan pun bisa terbunuh. Dia hanyalah monster. Banyak Kaisar Jurang juga tidak berani lagi meremehkan ahli klan Naga nomor satu. Jika lelaki tua ini terus bersikap sombong, mereka mungkin semua akan mati di sini hari ini. Tuan Kuil Dewa Naga, Anda adalah seorang ahli. Anda pantas mendapatkan rasa hormat dari jurang maut. Sayang sekali kamu bukan anggota jurang maut. Setiap orang memiliki tuannya sendiri, jadi aku hanya bisa membiarkanmu mati. Untungnya, kamu juga terjebak dalam jebakan hari ini. Itu sebabnya kami punya kesempatan untuk membunuh ahli legendaris sepertimu. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang akan kamu timbulkan ke jurang maut di masa depan. Ini juga merupakan kekayaan jurang maut dan perlindungan kehendak jurang maut. Tuan Kuil Dewa Naga, kami menghormati ahli sepertimu, jadi kami akan menggunakan kekuatan terkuat kami untuk memberimu kematian. Ini adalah pemakaman seorang ahli. Ini adalah kehormatanmu. Banyak kaisar jurang yang dipenuhi dengan niat membunuh. Area yang dicakup oleh Great Heavenly Demon God Array berubah menjadi kegelapan tanpa batas lagi. Sepertinya setiap sudut kehampaan dipenuhi dengan energi iblis jurang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ruangan itu seolah berubah menjadi jurang maut. Di ruang seperti itu, kekuatan kaisar jurang tampaknya telah meningkat secara eksponensial. Bahkan kekuatan yang mereka gunakan tadi dengan cepat terisi kembali. Ini adalah salah satu kengerian dari Great Heavenly Demon God Array. Hampir semua iblis jurang dalam barisan memiliki tubuh yang abadi. Tidak peduli seberapa serius cederanya, selama susunannya tidak hancur, mereka dapat pulih dengan cepat. Oleh karena itu, susunan ini dapat dengan mudah menekan dan bahkan membunuh orang bijak dari alam tak terkalahkan. Oh tidak, ini merepotkan. Apa yang harus kita lakukan nanti? Apakah Tuan Samuel masih bisa menggunakan serangan itu? Bagaimana dia masih bisa menggunakannya? Tidakkah kamu melihat Tuan Samuel terbatuk-batuk? Jelas sekali, serangan semacam itu tidak bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Saya khawatir ini menghabiskan banyak energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika ini terus berlanjut, bukankah kita akan mati dalam susunan ini? Orang bijak dari berbagai klan binatang yang sales semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka merasakan semakin banyak tekanan. Bahkan orang bijak yang telah mencapai alam tak terkalahkan merasa bahwa mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Hah! Samuel, penguasa kuil Dewa Naga, menyipitkan matanya. Ekspresi aslinya yang santai menjadi serius, dan ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia awalnya ingin bergerak lagi dan menggunakan kekuatan di tubuhnya untuk menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh datang dari kehampaan di kejauhan. Perasaan aneh ini membuat jantungnya berdebar-debar. Seolah-olah keberadaan menakutkan mulai muncul di tempat ini. Ancaman ini jauh lebih mengerikan daripada arai Dewa Iblis Surgawi. Bahkan dia merasa itu sangat berbahaya saat ini. 2.537 Banyak Raja Jurang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh makhluk suci ini, tetapi mereka tiba-tiba merasa seluruh formasi bergetar hebat. Tampaknya ada semacam kekuatan di dalam formasi yang tiba-tiba meletus dan mengguncang langit dan bumi. Oh tidak, itu adalah alam cahaya abadi. Ada yang salah dengan alam cahaya abadi. Ekspresi Raja Jurang berubah drastis. Dia dengan jelas merasakan bahwa alam cahaya abadi, yang telah dikelilingi oleh formasi Iblis Surgawi, tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Mereka awalnya mengira alam cahaya abadi tidak akan mengalami masalah apapun dalam jangka pendek. Bagaimanapun, tempat itu sudah aman dan sehat untuk waktu yang lama. Tidak ada alasan untuk sesuatu terjadi sekarang. Tapi sekarang berbeda. Seluruh alam cahaya abadi bergetar hebat. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dari kedalaman interiornya. Seperti retakan kulit telur, retakan padat pun muncul. Tampaknya seluruh alam cahaya abadi akan meledak saat ini. Dan mereka sama sekali tidak dapat menghentikan perubahan yang begitu kejam. Mereka hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi. Suara mendesing. Pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dari pusat alam cahaya abadi seperti sambaran petir. Dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyesal saat dia langsung terbang menuju pusat pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada seorang sage di alam cahaya abadi sekarang? Seorang Raja Jurang tampak bingung. Berdasarkan situasi saat ini, semua sage yang masih hidup seharusnya sudah meninggalkan alam cahaya abadi. Tapi sekarang, ada seorang sage yang keluar dari dalam. Sungguh luar biasa. Mungkinkah seorang sage baru saja terjebak di alam cahaya abadi dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri karena alam cahaya abadi? Seorang Raja Jurang menebak, ini bukanlah hal yang mustahil. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di alam cahaya abadi. Mungkin seorang sage menerobos ke suatu tempat tanpa alasan dan akhirnya terjebak oleh formasi yang membatasi. Dia hanya punya kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Jika itu masalahnya, kita bisa menangkap sage itu dan menanyakan kepadanya apa yang sebenarnya terjadi di alam cahaya abadi. Mata Raja Jurang lainnya bersinar dengan cahaya dingin. Faktanya, Iblis Jurang juga sangat tertarik dengan alam cahaya abadi. Bagaimanapun, harta karun di dalamnya juga sangat bermanfaat bagi ras Jurang. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus berurusan dengan ras binatang dewa ini dan melukai binatang dewa ini sepenuhnya, mereka mungkin akan menjelajahinya sendiri. Bagaimana mereka bisa memberi kesempatan pada binatang suci ini? Bahkan Raja Jurang pun telah mengetahui situasi ini. Para sage dari ras binatang suci lainnya secara alami juga menemukan situasi ini. Sesosok tampak panik saat dia terbang menuju Raja Jurang. Sepertinya seorang sage telah melarikan diri dari alam cahaya abadi. Dari ras mana dia berasal? Seorang saint dari ras kilin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli dari ras mana dia berasal, dia sebenarnya berlari ke iblis neraka dengan panik. Dia mungkin sudah mati. Seorang sage berkata dengan penuh simpati. Dia merasa orang ini terlalu sial. Dia baru saja melarikan diri dari kesulitan domen cahaya abadi, dan sekarang dia harus lari ke jurang iblis. Bukankah dia baru saja melarikan diri dari sarang serigala dan memasuki sarang harimau? Tunggu, sepertinya aku kenal pria itu. Seorang biksu naga tiba-tiba berteriak, orang itu tampaknya adalah seorang biksu dari klan naga kita. Namanya adalah Huwudi. Apa, anak ini adalah Huwudi, yang memperoleh Conate Creation Pool. Ketika dia mengatakan ini, semua orang bijak terkejut. Sebelum iblis habis muncul, mereka hampir bertarung satu sama lain. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan harta karun, Pool of Destinies. Namun bagaimanapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan Huwudi, yang telah memperoleh harta ajaib bawaan, kolam penciptaan. Mereka tidak mengira dia akan keluar dari alam cahaya kosmik saat ini. Pantas saja kami tidak melihat jejaknya. Dia terjebak di alam cahaya kosmik. Seorang suci naga tiba-tiba mengerti. Ia merasa apa yang terjadi sebelumnya bisa dijelaskan dengan jelas. Pantas saja mereka tidak dapat menemukan jejak Huwudi tidak peduli bagaimana mereka mencarinya. Faktanya, orang bijak ini benar. Orang yang tiba-tiba muncul dari alam cahaya kosmik adalah Siaping. Ketika kelompok abis demons muncul, dia merasakannya. Segera, dia merasa ini adalah peluang besar. Jika kelompok iblis abis dan kelompok binatang ilahi membantu melawan kekuatan mayat suci, maka dia mungkin bisa melarikan diri dari kekacauan dan menghindari kejaran mayat suci. Oleh karena itu, ketika Siaping merasakan bahwa pertempuran telah mencapai klimaksnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan segera membiarkan sistem membantunya menyempurnakan jam abadi dan menjadikannya miliknya. Tanpa jam abadi, alam cahaya kosmik secara alami tidak dapat mempertahankan operasi seluruh dunia. Faktanya, alasan mengapa alam cahaya kosmik dapat bertahan dari kiamat besar alam semesta adalah murni karena jam abadi. Karena hukum waktu, seluruh alam cahaya kosmik dipertahankan pada saat akan dihancurkan. Namun jika kekuatan jam abadi lenyap, maka alam cahaya kosmik akan runtuh sepenuhnya dan lenyap dari alam semesta ini, sama seperti gua tempat tinggal para dewa lain di alam semesta sebelumnya. Karena itu, seluruh alam cahaya kosmik berada dalam kondisi kiamat besar setelah Siaping mengumpulkan jam abadi. Setiap tempat hancur total. Mayat suci berukuran besar yang semula terperangkap di genesis star pun akhirnya terbangun dari kurun waktu yang lama karena kehilangan kekuatan untuk menghentikan waktu. Segera setelah mayat suci itu terbangun, ia langsung merasakan bahwa harta ajaib kelahirannya sepertinya telah diambil. Sekarang karena dalam masalah, ia segera membangkitkan kemarahan naluriah dari mayat suci dan mengejar Siaping. Namun, karena ia baru saja bangun, kekuatan tubuhnya perlahan pulih dan ia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk sementara waktu. Ini juga memberi Siaping kesempatan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Siaping tidak akan tinggal di tempat ini. Dia segera berlari menuju kelompok Raja Neraka. Tentu saja, untuk mencegah tubuh aslinya terbunuh, dia hanya membiarkan klonnya terbang sementara tubuh aslinya memasuki artefak suci tiada taranya, alat tanpa bentuk, dan untuk sementara bersembunyi di kedalaman kehampaan. Lagipula, kemampuan kloningnya sudah cukup untuk membuat yang palsu dianggap asli. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa mendeteksinya. Yang terpenting, jenazah suci tersebut sudah mati dan kehilangan jiwanya, sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi perbedaannya. Karena itu, dopelgangernya sudah cukup untuk memancing mayat dewa itu pergi. Tentu saja, kelompok Raja Neraka dan kelompok binatang ilahi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka masih linglung. Bocah, segera berhenti dan berikan penjelasan yang baik pada Raja ini. Apa yang terjadi di dunia cahaya kosmik? Kenapa tiba-tiba meledak? Apakah ada harta karun yang akan muncul? Dengan suara deras, lebih dari selusin Raja Neraka mengepung Siaping dalam sekejap dan menghentikannya. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah waktu dan ruang telah membeku dalam sekejap. 2.538 Terlalu kuat Siaping merasakan aura Raja-Raja Jurang ini dan segera merasakan kekuatan yang tak tertandingi. Di hadapan kekuatan seperti itu, dia seperti seekor semut. Tampaknya selama Raja-Raja Jurang ini menginginkannya, mereka dapat mencabik-cabiknya dalam sekejap tanpa meninggalkan apapun. Meskipun dia tampaknya telah naik ke tingkat bijak kuno pertengahan dan memahami hukum waktu, dibandingkan dengan orang bijak yang tak terkalahkan ini, masih ada kesenjangan yang besar. Itu bisa dihitung dalam tahun cahaya. Untungnya, dia cukup pintar menggunakan klonnya untuk bertindak. Jika dia datang dengan tubuh aslinya, dia takut dia akan berada dalam bahaya besar. Jika dia ceroboh, dia takut dia akan dibunuh oleh Raja-Raja Jurang tersebut. Saudaraku, jangan impulsif. Kita semua berada di pihak yang sama. Sekarang ada masalah besar di alam cahaya abadi, monster menakutkan tiba-tiba muncul. Jika kita tidak membunuh monster ini, kita semua akan mati. Siaping menunjukkan ekspresi panik. Mendengar hal tersebut, rombongan Raja Jurang langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah hidup sekian lama, namun baru kali ini mereka melihat makhluk dari dunia modern menyebut mereka saudara. Anak ini terlalu berani. Di momen kritis hidup dan mati ini, dia tetap ingin membangun hubungan baik dengan mereka. Raksasa, ras naga bodoh, di alam semesta ini, makhluk apa yang lebih menakutkan dari kita para iblis jurang? Jangan gunakan kekuatan Anda untuk mengukur level kami. Kamu hanya monster, lalu kenapa? Di depan jurang maut, semua makhluk hidup hanyalah makanan. Seorang Raja Jurang berkata dengan nada menghina, sangat arogan. Benar, cepat katakan, apa yang kamu lihat di alam cahaya abadi? Mengapa situasi seperti ini terjadi di alam cahaya abadi? Jika kamu menyembunyikan sesuatu, Raja ini akan membuatmu berharap kamu mati. Raja Jurang lainnya berkata dengan galak, niat membunuhnya melonjak. Jangan khawatir, aku berjanji akan memberitahumu semua yang aku tahu. Siaping mengungkapkan ekspresi ketakutan dan segera menepuk dadanya, menunjukkan bahwa tidak peduli apa yang dia tahu, dia akan memberitahu mereka segalanya dan tidak akan menyembunyikan apapun. Kelompok Raja Jurang Mereka saling memandang dengan cemas, merasa ancaman mereka sia-sia. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya mereka melihat naga raksasa yang pengecut. Bahkan sebelum mereka sempat menyiksanya, ia sudah sangat ketakutan hingga membocorkan rahasia. Hal ini membuat mereka tidak merasa puas dengan memeras pengakuan. F. Chuck, wu-wudi ini terlalu pengecut. Dia benar-benar pengecut, habis bahkan belum menanganinya, tapi dia sudah sangat ketakutan. Dia pengkhianat. Beberapa orang bijak dari Ras Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras saat melihat ini. Bahkan jika dia diancam oleh Raja Neraka, dia seharusnya tidak terlalu takut. Dia bahkan belum mulai menginterogasinya, namun dia sudah membocorkan semua yang dia tahu. Dia hanya mempermalukan klan binatang ilahi kita. Saya tahu bahwa Ras Naga adalah sekelompok pengecut. Mereka tidak memiliki integritas sedikitpun. Perlombaan Naga, kami malu dikaitkan denganmu. Banyak orang suci dari klan binatang suci yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Kelompok petapa Ras Naga memerah karena marah. Mereka sangat membenci Wu-Wudi. Dia benar-benar menunjukkan kepribadian pengecut di depan begitu banyak keras binatang ilahi. Bagaimana Ras Naga bisa menjaga martabat mereka? Mereka tidak bisa membalas sama sekali. Nyatanya, Siaping ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, mayat abadi di origin star akhirnya terbangun sepenuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, semua makhluk hidup dalam radius miliaran tahun cahaya merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu adalah kekuatan yang melampaui kekuatan Sein yang tak terkalahkan. Itu seperti Dao Surgawi. Dengan retakan, seluruh alam cahaya abadi hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Suara mendesing gelombang-gelombang. Setelah itu, mayat abadi yang besar segera muncul di hadapan semua orang suci. Ukurannya sangat besar sehingga bisa menjangkau seluruh sektor bintang besar. Itu tampak tidak terbatas. Gumpalan aura dewa yang menakutkan juga terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah gumpalan apapun dapat menghancurkan langit. Orang suci manapun akan menjadi sangat tidak berarti jika menghadapi kekuatan seperti itu. Formasi Dewa Iblis Dutian, yang sangat kokoh dan menutup kekosongan, pada awalnya tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Namun, saat mayat abadi muncul, gumpalan oranya saja sudah cukup untuk menyebabkan retakan padat muncul pada formasi. Bahkan fondasi formasi pun rusak. Seluruh kekosongan jurang diaduk, dan ruang tak berujung terguncang hingga berderit. tercengang melihat kemunculan makhluk ini. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka bukanlah makhluk tingkat tertinggi di alam semesta ini. Ada makhluk yang lebih menakutkan di atas mereka. Di hadapan makhluk seperti itu, mereka tampak sangat tidak berarti, seperti semut. Makhluk besar ini hanya melayang di kehampaan, namun aura yang dipancarkannya cukup untuk melukai seorang Sein dengan mudah. Semua hukum alam semesta tampaknya sama sekali tidak efektif di sekitarnya, dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Siapakah yang membangkitkan Dewa Cahaya Abadi yang agung? Dan siapakah yang menghujat martabat para Dewa? Mayat raksasa itu melontarkan kalimat demi kalimat, tapi ini bukan bahasa biasa. Itu adalah bahasa para Dewa, bahasa para Dewa, dan mengandung kekuatan hukum yang tak terbatas. Ketika kata-kata ini di ucapkan, seolah-olah itu adalah kata-kata emas dan aturan giyok, membentuk kekuatan hukum yang absolut. Meskipun para orang suci tidak dapat memahami bahasa ini, mereka semua dapat merasakan kemarahan yang terkandung dalam kata-kata ini, serta kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan tekanan yang tak tertahankan. Mayat raksasa itu jelas sangat marah. Meskipun telah mati dalam jangka waktu yang tidak diketahui, martabat para Dewa tidak dapat dihujat, dan martabat para Dewa tidak dapat dilanggar. F. Cek, apakah ini monster? Ini adalah Dewa Avastris King, Dewa dari era alam semesta sebelumnya. Wajah semua Raja Abisal berubah menjadi hijau saat melihat mayat raksasa itu muncul. Baru saja, mereka sangat yakin bahwa tidak akan ada monster yang lebih menakutkan daripada iblis jurang di dunia ini. Namun, ketika mereka melihat penampakan mayat Dewa ini, hati mereka tenggelam. Meskipun Dewa ini telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui, aura yang terpancar dari tubuhnya masih merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka tolak. Rasanya seperti manusia fana menghadapi orang suci. Bahkan jika seorang suci berada di ambang kematian, dia masih bisa dengan mudah membunuh sekelompok manusia. Kesenjangan antara seorang suci dan seorang dewa mungkin bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara seorang manusia fana dan seorang suci. Sialan, monster macam apa yang keluar dari alam cahaya abadi. Para orang suci dari berbagai ras binatang ilahi tidak berani mengatakan apapun lagi. Mereka bisa merasakan bahwa ancaman yang lebih mengerikan daripada iblis-iblis jurang telah muncul. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin semua akan mati di sini seperti iblis jurang. 2539 Ini adalah penguasa alam Timelait, Dewa Timelait, Kunpeng yang mistis. Samuel, kepala kuil-kuil Dewa Naga, menunjukkan ekspresi serius yang langka. Tuan Kuil, apakah ini Kunpeng yang mistis? Bukankah ia sudah lama mati? Seorang tetua naga bertanya. Memang sudah mati, dan hanya tersisa satu jenazah. Kalau masih hidup, saya khawatir kita akan mati hanya dengan tatapan tajam. Bagaimana mungkin kita masih berdiri di sini sambil berbicara? Samuel berkata dengan suara rendah, tetapi meskipun ia sudah mati, seorang dewa tetaplah seorang dewa dan tidak dapat dihujat. Saya khawatir seorang sage melakukan sesuatu yang menghujatnya dan menyebabkan kemarahan naluriah sang dewa. Menghujat. Begitu ini dikatakan, hampir semua orang bijak memandang siaping. Karena anak inilah yang melarikan diri dari alam Timelait dan menyebabkan Dewa Timelait marah. Tidak ada keraguan bahwa anak ini pasti telah melakukan sesuatu yang menghujat dewa. Nak, apakah kamu melakukan sesuatu yang memprovokasi mayat dewa ini untuk hidup kembali? Seorang Raja Jurang memelototi siaping. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tidak, saya tidak bersalah. Saya tidak sengaja melewati tempat hibernasinya, tidak sengaja mengambil sesuatu darinya, dan tidak sengaja membangunkannya. Siaping menyatakan dia tidak bersalah. Sungguh suatu kecelakaan. Banyak Raja Jurang yang marah. Petapa naga brengsek ini jelas telah melakukan sesuatu yang luar biasa di alam cahaya abadi. Itulah sebabnya seluruh alam cahaya abadi telah dihancurkan, dan bahkan mayat para dewa pun telah diganggu. Terlebih lagi, Bajingan ini juga tahu bahwa dia bukan tandingan mayat dewa ini, jadi dia lari ke tempat ini. Jelas sekali bahwa dia ingin mereka membantunya menangani mayat dewa ini. Mereka juga adalah Raja Iblis dari Jurang Neraka, Iblis yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui rencana Wu-Wu di Bajingan ini? Dia hanya memanfaatkan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Tunggu sebentar, Wu-Wu di. Mengapa nama ini begitu familiar? Sepertinya saya pernah mendengar nama ini di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba, Iblis neraka terbangun dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dengan bunyi gedebuk, seberkas cahaya bersinar dari kedalaman lautan kesadarannya. Benar, nama ini adalah nama seorang sage manusia. Bajingan itu juga bernama Wu-Wu di, dan dia telah merusak rencana kita beberapa kali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu, seorang sage dari suku naga, mengambil nama manusia dan itu sangat mirip. Ia menatap Xiaoping, jelas mencurigai identitas Xiaoping. Itu benar, aku juga ingat bahwa ada momok yang sangat menjijikan di antara ras manusia. Abis pernah mengeluarkan perintah pembunuhan untuk bocah ini. Senang sekali bisa membunuhnya. Raja neraka lainnya sepertinya juga mengingat hal ini. Saya awalnya ingin mengejar orang ini, tetapi keterampilan penyembunyian Wu-Wu di manusia ini adalah yang terbaik. Dia telah melakukan kejahatan di mana-mana, dan saya tidak dapat menemukan jejaknya, jadi saya hanya bisa menyerah untuk saat ini. Mungkinkah anak ini datang ke dunia naga dan bahkan berpura-pura menjadi orang suci naga hingga menimbulkan masalah? Tidak mungkin. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, bocah ini adalah seekor naga. Dia tidak memiliki aura manusia sama sekali. Beberapa raja abis menatap Xiaoping dengan cermat, tetapi mereka tidak dapat mendeteksi aura manusia darinya. He he, ada banyak teknik rahasia di alam semesta ini yang bisa membuat seseorang berubah menjadi ras lain. Teknik rahasia semacam ini cukup untuk dianggap asli. Ini tidak mengherankan. Singkatnya, identitas anak ini terlalu mencurigakan. Seorang raja neraka mencibir. Sial, jika anak ini adalah orang yang sama dengan manusia Wu-Udi, bukankah dia di sini untuk merusak rencana abis kita lagi? Berapa kali orang ini ingin merusak rencana abis kita sebelum dia menyerah? Banyak raja neraka yang dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Xiaoping. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan manusia Wu-Udi? Mengapa kalian berdua memiliki nama yang sama? Apakah ini hanya kebetulan? Tanya seorang raja neraka. Mendengar ini, mata Xiaoping menoleh, dan dia berkata dengan santai, itu benar, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku akui bahwa aku adalah manusia Wu-Udi. Aku tidak menyangka kalian iblis neraka punya otak untuk bisa untuk mengetahui identitasku. Dia secara terbuka mengakui identitasnya, karena hanya dengan cara itulah dia dapat menarik lebih banyak kebencian. Untuk mendapatkan artefak ilahi, jam abadi, dia telah menghabiskan banyak kebencian. Dia perlu mengambil kesempatan ini untuk menebusnya. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan begitu banyak poin kebencian. Oleh karena itu, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Sial, Bestart ini benar-benar mengakuinya. Kedua Bestart ini memang orang yang sama. Dia terlalu berani. Kamu di sini untuk merusak rencana abis kita lagi. Mendengar Xiaoping mengakui identitasnya sebagai Wu-Udi, Raja Abisal lainnya langsung marah. Mereka sangat marah hingga asap keluar dari pori-pori mereka, dan paru-paru mereka hampir meledak. Ini karena manusia Wu-Udi telah berkali-kali merusak rencana abis. Kali ini, abis telah merencanakan miliaran zaman dan menghabiskan banyak sumber daya dengan harapan dapat menangkap semua makhluk suci ini dalam satu gerakan. Namun siapa sangka di saat kritis ini, manusia Wu-Udi justru menjadi pembuat onar. Dia melompat keluar saat ini untuk menimbulkan masalah, dan bahkan membiarkan mayat Tuhan abis. Dia hanya menyebabkan kehancuran di mana-mana. Melihat rencana abis mereka akan hancur sekali lagi, dengan miliaran zaman perencanaan dan sumber daya hancur dalam sekejap, orang dapat membayangkan kebencian di hati mereka. Mereka bahkan ingin membunuh seseorang. Mereka hanya ingin merobek tubuh siaping menjadi jutaan keping sekarang. Apalagi bestart ini begitu berani hingga berani mengakui secara langsung bahwa dirinya adalah manusia Wu-Udi di hadapan para Raja Abisal. Dia sama sekali tidak takut pada mereka. Seberapa besar dia meremehkan mereka sebelum melepaskannya? Apakah dia benar-benar tidak takut mereka membunuhnya? Apa, orang ini bukan sage dari klan naga kita, tapi sage manusia? Mendengar ini, para petapa naga tercengang. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak menyangka akan mendengar berita seperti itu saat ini. Itu tidak mungkin. Jika dia bukan sage dari klan naga kita, bagaimana dia bisa menyelinap ke alam naga kita? Aku ingat aku pernah bertemu dengannya di alam naga sebelumnya. Beberapa sage klan naga berteriak, merasa bahwa masalah ini tidak dapat dipercaya. Mungkinkah manusia telah menguasai cara untuk memasuki alam naga kita, dan bahkan kuil dewa naga tidak dapat mendeteksinya? Kata seorang sage. Ini. Para tetua kuil dewa naga memasang ekspresi buruk. Itu karena mereka bertanggung jawab atas perlindungan seluruh alam naga. Jika alam naga mengizinkan manusia sage dari alam kuno tengah untuk masuk secara diam-diam tanpa terdeteksi, itu akan menjadi kesalahan besar di pihak kuil dewa naga. Jika celah seperti itu dimanfaatkan oleh ras lain, bukankah alam naga akan menjadi seperti saringan di masa depan, membiarkan ras lain masuk sesuka hati. Itu akan sangat buruk. 2.540. Tunggu, itu tidak benar. Bukankah orang ini memiliki kakak laki-laki bernama Tuan Mutaito? Seorang petapa naga tiba-tiba memikirkan hal ini. Omong kosong kakak, ini pasti salah satu klon Wu-Wudi. Mereka jelas orang yang sama. Bagaimana bisa ada kakak laki-laki atau saudara laki-laki kedua? Tetua kuil dewa naga memarahi. Tetapi jika itu masalahnya, bukankah Tuan Mutaito terjebak dalam peninggalan naga tak terlihat Theodor? Bagaimana orang ini bisa keluar? Seorang petapa naga bertanya. Apakah perlu bertanya? Bajingan ini pasti telah mendapatkan semua warisan naga tak terlihat Theodor dan menyelinap keluar tanpa kita sadari. Ekspresi seorang tetua jelek. F-Asterisk King Dox Asterisk T. Wu-Wudi dari ras manusia ini sangat sombong. Tak disangka dia berani menerobos ke dunia naga kita dengan begitu berani. Bahkan, dia bahkan ingin mencuri salah satu warisan terhebat kita dunia naga. Ya Tuhan, jika bukan karena pengingat tepat waktu dari iblis neraka, kita tidak akan tahu tentang ini. Bukankah begitu? Jika kita tidak mengetahui bahwa warisan naga tak terlihat Theodor telah diambil, kita bahkan tidak akan tahu apakah manusia Wu-Wudi ini pergi dan mengambil sejumlah besar harta di dunia naga. Berapa banyak harta yang diambil bajingan ini dari kita di dunia naga? Kapan ini terjadi? Banyak orang bijak naga terkejut dan marah. Mereka merasa klan naga menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak percaya bahwa sage naga alam tengah kuno telah menyelinap ke dunia naga. Bahkan warisan dari Invisible Dragon Theodor bisa diambil oleh orang ini. Ini seperti memotong sepotong daging dari klan naga. Kerugian yang ditimbulkan tidak terbayangkan. Ras-ras lain, seperti klan Phoenix, klan Kilin, klan Kura-Kura Hitam, dan binatang dewa lainnya, sangat bergembira. Mereka senang melihat klan naga menderita. Naga dari klan naga semuanya adalah bandit yang tidak tahu malu. Mereka merampok di mana-mana dan sangat tidak tahu malu. Sekarang, seseorang sedang merampok mereka. Bukankah ini situasi seperti anjing makan anjing, situasi hitam-hitam? Bagi mereka, ini hanyalah sesuatu yang membuat mereka senang melihatnya. Jika bukan karena mereka menghadapi musuh besar, mereka pasti akan tertawa. Nak, kamu sombong sekali. Apa kamu benar-benar berpikir kami tidak berani membunuhmu? Banyak Raja Abisal menatap Siaping dengan ekspresi muram. Oh, gigit aku jika kamu bisa. Siaping seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Bagaimanapun, ini hanyalah tiruan. Jika mati, biarlah, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apa? Para kaisar jurang marah dengan penampilan Siaping yang tak terkendali, dan mereka hanya ingin menghancurkan manusia terkutuk ini hingga berkeping-keping. Namun, mereka tetaplah Raja Jurang Maut, eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta. Mereka sangat cerdik. Mereka merasa pasti ada alasan mengapa manusia ini begitu sombong dan tidak bermoral. Faktanya, ada banyak hal yang tabu di alam semesta. Begitu tabu ini dilanggar, bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun harus mati. Jelas sekali bahwa manusia terkutuk ini telah memasuki alam cahaya kosmik dan menghidupkan kembali mayat dewa. Dia pasti telah melanggar semacam tabu kosmik. Mungkin dia telah dikutuk. Itu juga karena bajingan ini tidak sabar menunggu orang lain membunuhnya agar kutukan padanya bisa dialihkan. Itu sebabnya dia bersikap seperti itu dan berteriak-teriak di mana-mana. Nyatanya, hal tersebut bukannya tidak mungkin. Kutukan seperti itu ada di Jurang Maut. Sebagai dewa, sangatlah normal bagi mereka untuk memiliki teknik rahasia seperti itu. Kalau tidak, mengapa mayat dewa mengejar anak ini seperti orang gila ketika ia dihidupkan kembali? Karena itu pula mereka menjadi lebih berhati-hati. Sebenarnya sangat mudah untuk membunuh manusia lemah ini, namun mereka harus berhati-hati jika ada jebakan di belakangnya. Mereka dengan susah payah telah berkembang dari iblis jurang yang lemah menjadi raja iblis yang mendominasi alam semesta. Mereka tidak ingin kehilangan nyawa di sini karena kecerobohan sesaat. Ledakan. Pada saat ini, mayat dewa raksasa itu bergerak. Itu hanya gerakan kecil, tapi sepertinya langit dan bumi langsung runtuh. Kekosongan itu benar-benar hancur seperti kaca. Apa? Wajah banyak kaisar jurang berubah. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi dewa iblis dutian yang awalnya sangat kokoh sekarang dipenuhi retakan. Formasi Great Heavenly Demon adalah formasi yang sangat kuat yang dapat dengan mudah menghentikan banyak sage yang tak terkalahkan. Namun, itu bahkan tidak bisa menghentikan pergerakan mayat dewa dengan lembut. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh mayat dewa itu dibalik dengan lembut. Seolah-olah bumi dan gunung berguncang, langit dan bumi terbalik. Seluruh formasi dewa iblis dutian benar-benar runtuh. Ruang jurang yang awalnya mencakup miliaran tahun cahaya juga hancur seperti kaca. Semua energi iblis jurang dikeluarkan, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Fondasi formasinya benar-benar meledak dan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, banyak binatang suci yang dapat dengan jelas merasakan situasi di luar dan dapat menghubungi orang-orang suci di klan mereka kapan saja untuk membantu mereka. Tidak ada formasi yang bisa menghentikan mereka sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak merasa senang. Mereka bisa merasakan wilayah mengerikan yang memancar dari mayat dewa. Ini adalah kerajaan dewa. Seolah-olah manusia manapun tidak dapat menahan satu pukulan pun dari wilayah kekuasaan dewa tersebut. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Aura ilahi yang kejam meresap ke setiap sudut miliaran tahun cahaya. Tekanan tersebut membuat tubuh orang-orang kudus berderit. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka juga merasa seperti jatuh ke rawa. Tidak mungkin bagi mereka untuk berteleportasi. Mengaum. Mayat dewa itu mengeluarkan suara gemuruh pelan. Tubuhnya yang besar dan sayap di punggungnya berkibar ringan. Dalam sekejap, ia menggerakkan ruang waktu miliaran tahun cahaya. Kekuatan misterius dan tirani dari dao besar turun. Oh tidak! Teriak seorang Raja Jurang. Ekspresinya berubah drastis. Ia jelas bisa merasakan kekuatan tirani dan misterius dari dao besar yang datang dari mayat dewa. Itu seperti sebuah domain, menutupi tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuhnya yang besar, yang awalnya tingginya puluhan juta kaki, kini menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Terlebih lagi, kekuatannya juga melemah dengan cepat. Alam tak terkalahkan, alam kuno, alam kuno abadi, alam kuno tengah. Pada akhirnya, kekuatannya benar-benar bertransformasi ke tingkat manusia fana. Tubuhnya pun menjadi seukuran bayi manusia biasa. Itu tampak seperti kelelawar hitam. Kelelawar hitam itu memperlihatkan sepasang mata yang lucu, seolah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sial, ini adalah kekuatan dao waktu yang agung. Ia dapat membalikkan waktu di tubuhmu ke masa ketika kamu masih bayi. Kamu tidak dapat menyentuhnya, atau kamu akan dimetraikan ke dalam keadaan fana dalam A1 tarikan napas. Raja jurang lainnya ketakutan setengah mati. Rambutnya berdiri tegak. Orang suci yang tak terkalahkan sebenarnya disegel ke dalam keadaan fana hanya dengan seberkas cahaya. Kekuatan dao waktu yang tak terbayangkan macam apa ini? Apa? Bukan hanya iblis jurang yang ketakutan setengah mati. Binatang suci lainnya juga ketakutan setengah mati. Jika tubuh mereka dikembalikan ke masa ketika mereka masih bayi, bukankah miliaran era kultivasi mereka akan hancur dalam satu hari? Lelucon macam apa ini?